September lalu, seorang remaja berkebutuhan khusus di Kemayoran Jakarta Pusat diculik pedagang bakso dan dibawa ke Jombang, Jawa Timur. 23 hari korban disekap dan dicabuli pelaku. Seorang remaja putri berkebutuhan khusus yang duduk di bangku kelas 7, sekolah luar biasa di Kemayoran Jakarta Pusat, diculik pedagang bakso keliling usai berbelanja di warung dekat rumahnya. Diculik hingga 23 hari. Keberadaan tersangka terdeteksi polisi dari laporan korban kasus penggelapan yang dilakukannya diunggah di akun media sosial dan menjadi viral. Tersangka sempat berpindah tempat sebelum akhirnya ditangkap di Jombang, Jawa Timur. Kepada polisi, pelaku Bengi-Mingi-Mingi akan memberikan pekerjaan kepada korban. Dalam pelariannya, tersangka mengakui sering mencabuli korban. Setelah itu korban dibawa oleh tersangka yang memang akan dijanjikan dipekerjakan di daerah Jombang, Jawa Timur. Sempat mampir di Boyolali, disana kurang lebih dua hari. Kemudian memang karena pekerjaan setiap hari tersangka adalah penjual bakso, selama dua hari disana pun sempat juga dilakukan hal pencabulan oleh tersangka. Sebanyak tiga kali, setelah itu dua hari disana baru dibawa ke daerah Jombang. Jadi total yang saya lakukan sekitar 14 kali yang dilakukan pekerjaan bulan oleh si tersangka terhadap korban. Selain pasal penculikan, tersangka juga dijerat pasal Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.